Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janem pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip tentang cara menghilangkan notifikasi oil change disini ya oke kita nyalakan dulu biar lebih jelas nah seperti ini ini sudah ada oil change ya untuk notifikasinya nah kita akan menghilangkan oil change ini ya nah biasanya ini turun dari dollar itu di 1000 nah setelah kita service itu dinaikkan ke 6000 karena disini saya sudah melebihi batas ya ini udah 8000 jadi oil change nya sudah ada ya sudah timbul atau sudah nampak untuk pemberitahuan nah kita akan menghilangkan ini oke caranya sangat mudah sekali nah jadi yang perlu diperhatikan disini ada dua tombol yaitu cell dengan set ya disini ada dua tombol cell dengan set nah caranya tekan kedua tombol ini secara bersamaan kurang lebih 5 detik ya tekan tombol cell dan set secara bersamaan selama 5 detik sampai jam pada speedometer ini berkedip oke kita tekan ingat ya sampai jam ini berkedip kita tekan dan tahan secara bersamaan nah ini jamnya sudah berkedip ya lalu pijit cell ya cell nah lalu ini berkedip pindah pijit lagi cell pijit lagi cell pijit cell nah sampai oil change nya ini berkedip nah sampai oil change nya ini berkedip ya sampai oil change nya ini berkedip kalau sudah berkedip lalu pijit cell nah ini kan berkedip-kedip cepat nih lalu pijit lagi cell pijit cell pijit lagi cell set dan pijit lagi set nah sampai ke tampilan awal nah oke seperti itu teman-teman ya jadi diulangi tekan ini secara bersamaan sampai jam berkedip lalu ditekan cell sampai yang tadi oil change nya berkedip lalu dipijit set dua kali nah setelah itu setelah ininya berubah ke angka 6000 ataupun tergantung dari kilometer motor kalian setelah itu klik lagi set sudah selesai oke gampang sekali bukan seperti itu mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati